Inka bufiha bismillahimajreha wa mursaha La asiman yawma min amrillah La asiman yawma min amrillahi illa marrohim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTR dimanapun anda berada Senang berjumpa kembali dalam program kita Bahteranu Di dalam program ini kita akan membahas Satu karya agung dari Hazrat Masih Mw.A.S Yang berjudul Kishtinu Atau di dalam bahasa Indonesia kita juga sebut Bahteranu Saya Hafiz Rahman Di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid Mari kita sapa beliau Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana kabar Bapak hari ini Alhamdulillah sehat Baik Pemirsa MTR dimanapun anda berada Untuk episode kali ini kita akan membahas Buku Bahteranu dari halaman 96 hingga halaman 102 Mari kita mulai diskusi kita dengan beliau Bapak Pada episode sebelumnya kita telah membahas Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kebebasan dosa Dengan atau melalui suatu keyakinan Nah pada bagian ini kita akan membahas satu sebab yang dikatakan Janganlah puas hanya dengan hikayat-hikayat Nah Hazar Mas Simo juga menyinggung hal ini dalam sabda beliau di dalam buku tersebut Kita hendaknya jangan puas hanya dengan hikayat-hikayat begitu Lalu yang ingin jadi pertanyaan bagi saya Hikayat apa yang beliau masuk disini Hikayat ini kan sebetulnya Hampir sama dengan riwayat Kisah gitu ya Dan kita tahu bahwa penulis-penulis Injil itu Baru mereka itu menulis ratusan tahun kemudian Boleh dikatakan dari antara mereka itu tidak ada yang hidup di masa Nabi Isa Nah ada yang sangat terkenal itu Misalnya Nabi Isa AS bisa berjalan ya Di atas tasik atau artinya di atas telaga Lalu dia beliau itu bisa juga menghidupkan yang mati Menyembuhkan yang kusta Bahkan apa ada di segenggam tanah di tangan itu Ditiupkan lah ruh itu kemudian jadilah seikar burung Nah ini sebetulnya adalah hikayat atau kisah-kisahnya Malah suatu waktu di dalam suatu buku beliau itu Beliau menerangkan ketika terjadi suatu perdebatan beliau dengan kelompok Kristen itu Dari mereka itu mendatangkan orang-orang yang lumpuh Orang yang dia sudah misalnya ada yang gila Ada yang sakit keras Sampai ada yang buta dan sebagainya Di bawah semua itu Kemudian ini apa yang sedang kalian peragakan disini Nah menurut keyakinan kami Nabi Isa yang dulu itu bisa menyembuhkan yang kusta Yang misalnya kerasukan setan Ada orang yang kena anjing gila dan sebagainya Sekarang kalau yang mulia disini katanya sebagai seorang yang betul Wujud sebagai Isa Almas yang dijadikan Tolong kami sembuhkan ini Berapa yang bisa disembuhkan Beliau mengatakan ini adalah hikayat Yang kalian yakini memang suatu kenyataan Nah kalau menurut saya tidak demikian Itu kalau anda meyakini ini silahkanlah anda sembuhkan semua ini Kalau saya tidak akan menyembuhkan orang-orang seperti ini Nah salah satu contoh juga Misalnya Nabi Isa Ketika disalibkan itu Ada diriwayatkan begini Bahwa tiba-tiba ketika di atas kayu salib itu Beliau menghembuskan nafas berat Badan beliau terkulai Kemudian ruhnya keluar dari tubuhnya Bergulung-gulung di awan Kemudian langit terbuka Duduk di sisi kanan Tuhan Nah ini sangat diyakini oleh orang-orang Kristen itu Dan ini pada waktu itu Tidak ada orang pun yang menjadi saksi Bagaimana ruh itu bisa terlihat Lalu langit bisa terbuka Dan Tuhan pun lihat Dan duduk di sisi kanan Tuhan Nah jadi beliau mengatakan ini Hikayat-hikayat seperti ini adalah Bukan dalam pengertian harfiah atau letterlake Seperti itu Artinya hikayat-hikayat ini menuju kepada Mujizat, tanda, nubuatan Jadi ini memang ada juga sesuatu yang memang bisa benar terjadi Tetapi tidak semuanya seperti itu Seperti Nabi Musa katanya Menjatuhkan tongkatnya di atas laut itu Kemudian terbelah menjadi dua ya Seperti itu Itu pun secara lahiriah bisa saja terjadi Memang ada suatu teluk di sana laut merah Yang memang ada namanya itu ketika terjadi Sepasang surut yang luar biasa Laut bisa terbelah Pada saat itu apabila tongkat dijatuhkan Memang bisa terjadi Seperti itu Ini memang tanda-tanda yang luar biasa ya Pak Tanda-tanda yang luar biasa Seperti Nabi Ibrahim kan Allahumma akhirnya minan nari bisa lama Keluarkanlah kami dari api yang menyala-nyala ini Allah SWT berfirman Kulia narkuni badan wassalam Hai api katanya dinginlah Sejahterakanlah Ibrahim Nah jadi bukan berarti tanpa ada api dia Tapi bukan hanya kemarahan orang Permusuhan dan perlawanan saja yang membara Tetapi betul api-api yang sejati itu memang Ditimpakan kepada onggokan api itu Dibakar hidup-hidup Beliau minta kita jangan puas hanya terhadap hikayat-hikayat tersebut Iya betul Artinya jangan hanya sekedar cerita Jangan hanya kisah dan cerita saja Tetapi memang Kalau secara rohani itu tetap hidup Selamanya akan ada ribuan orang yang mati Bisa dibangkitkan Bangsa-bangsa yang tidur menjadi bangun Seharusnya kita Kita pun merasakan Hanya sekedar sebatas hikayat saja cerita Jadi hanya dongeng dan lagenda saja itu Tetapi ini kenyataannya Nabi Ibrahim memanggil empat ekor burung Berdatangan mereka itu Bukan hanya burung yang mana dulu Kok yang lain gak bisa datang gitu ya Tetapi Kalau diartikan dalam burung-burung rohani Itu sepanjang masa Orang yang datang umrah dan haji pun berdatangan Baik Kemudian Bagaimana pandangan hasrat masih mau terhadap Suatu agama atau suatu umat Yang mujizat-mujizat atau tanda-tanda samawi itu Hanya berupa hikayat saja Ya itulah Jadi sepertinya itu kan Yang tadi Orang akan datang berbonong-bonong Turisme dimana-mana orang datang berbonong-bonong Tetapi bertalian dengan keyakinan ketauhidan Yang beliau bangkitkan dan hidupkan Untuk umat manusia Itu semangat dan glora daripada tauhid itu ada Dan orang dengan seruan dan panggilan Tuhan Datang berbonong-bonong kepada beliau Nah jadi agama yang hidup seperti itu Itu diperlihatkan Jadi kalau hanya hikayat saja orang datang Misalnya dari pelosok dunia ya Tapi dimana-mana pun terjadi Seperti turisme gitu ya Namun ada dengan spirit Adanya satu undangan dan panggilan ilahi itu Sebagai tamu-tamu Allah Itulah yang harus kita banggakan Yang kita hidupkan Artinya agama umat yang merasakan Tanda-tanda ini hidup di dalamnya Berarti itu agama-agama yang hidup ya Agama yang hidup Berarti agama yang tidak merasakan itu Agama yang sudah binasa Tidak hidup kembali Bisa Bapak berikan contohnya satu Pak Ya seperti halnya Misalnya Nabi Ibrahim AS Beliau berdoa misalnya Rabej al-hadza baldan amina Wajubni wa baniya nabudal asnam Kan gitu Bahwa jadikanlah ini kota Banyak orang membangun kota Yang tadinya hanya tanah gersang dan kering gitu Tetapi disini kota itu Itu terwujud dalam bentuk rohani Dan itu satu tradisi agama yang sakral itu Tetap dihidupkan Norma-norma dan etika-etika agama itu dihidupkan sama sekali Memandahalaukan amina misalnya Yang masuk itu memang tertib dia Jadi semua persyaratan daripada Kemuliaan daripada tempat yang dijanjikan itu Memang terlihat Dan itu bagian daripada agama juga Jadi bukan hanya Kisah saja dulu Pernah menjadi kota Sekarang sudah mati Tetapi ini memang hidup Jadi memang ini bagian daripada Agama yang dilestarikan Yang diabadikan oleh Allah Kemudian Ketika kita sudah merasakan Mujizat itu hidup Di dalam suatu agama atau umat Lalu Hadrat Masimud Seperti sebelumnya mengatakan Kebebasan Kebebasan dari dosa itu bisa didapatkan Dari keyakinan Nah beliau pun disini juga Menyampaikan suatu cara yang Agar kita itu bisa Atau tidak lancang untuk berbuat dosa Bagaimana cara yang beliau maksud Jadi sebetulnya Ilmu dulu Ilmul yakin Ainul yakin Dan hakul yakin Sebab apa Dikatakan Dikatakan Allah Al-Malikul Kudus Susalamul Mu'minul Mu'ayminul Azizul Jabarun Mutakabir Nah disitu pun Kalau kita tidak mempunyai ilmu Tentang sifat-sifat Tuhan Makanya kita tidak akan Ada timbul rasa Cinta Takut Yakin Harapan begitu Nabi Adam Al-Satuh Diajarkan Fa'alamal Adama Asma'akullaha Baru ketika Tuhan Menceritakan sifat-sifatnya Baru yakin bahwa Tuhan Itu ada Nah Begitu juga lah kita Di dalam berdoa Dalam bertobat Dalam ibadah Itu harus memiliki ilmu dulu Akan sifat-sifat Jadi Karena sholat itu sendiri Dikatakan Solyun Artinya ada Api yang membakar Ada panas yang merambat Jadi tidak hanya Satis diam saja itu Lalu sholat-sholat saja ya Tetapi ada rambatan dia Jadi semakin Tinggi dia Keyakinan itu Semakin memanas Dan makin cepat Pendekatan Takarup kepada Allah Dan sampai kepada Seperti kita lah Misalnya Memanaskan tubuh Dengan Barometer itu ya Nah tiba-tiba kan Kita sampai 39 derajat 38 derajat Kan begitu Nah ini juga Di dalam Keyakinan itu Sampai kepada Lika Allah itu Para nabi itu Biasa Di dalam sholat-sholat Ibadah itu Sampai kepada Puncak Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah Yang dicantohkan oleh Junjungan kita Nabi Muhammad S.W. Beliau berhasil Di dalam ibadah Dan sholatnya Yang bisa Menghindarkan seseorang Dari Lancang Yang berbuat dosa Itu loh Keyakinan Dari ilmu Sebab Tidak bisa Memwujudkan Rasa adanya Tuhan Selalu bersama Dengan kita Dekat dengan kita Itu rasa takut Tidak ada Akhirnya Dia berbuat Lancang Melanggar dosa Dan Aturan dari Tuhan Kalau kita yakin Allah ta'ala akan Memberikan hukuman Kalau kita berbuat dosa Tentu orang itu Akan takut ya Pak ya Ya itu Sudah pasti ya Jadi Tidak akan ingin Mengecewakan Dan membuat Tuhan Marah ya Kecewa Oke Nah Kemudian Di dalam buku ini Juga Hadrat Mas Simon Memberikan nasihat Ketika kita Sesudah berbaikat Kepada beliau Bisa Bapak sampaikan Nasihat-nasihat Apa saja Ya Sebetulnya Yang diinginkan Dari kita Dengan baikat Itu adalah Jual beli Jadi ibadah Ataupun Apa saja Perintah larangan Itu tujuan Supaya manusia Itu diselamatkan Dari api neraka Nah Baikat pun Sebetulnya itu Jual beli Kalau kita Mempunyai Suatu nilai Jual yang Tuhan Mau membeli Itulah yang Paling mulia Makanya Kesucian itu Memang Modal utama Lalu Setelah Wadah kita Iman kita Bersih suci Itu Kemudian Ada lagi Iman Lalu Tulus Ikhlas Dan yakin Kemudian Amal yang Tidak pernah putus Itulah ya Ditambah dengan Karunia tentunya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya menjual diri Pada Allah Ya Memang Memang harus Menjual diri Makanya ada itu Bayat Kenapa Kalau Nabi datang Tidak melakukan Bayat Itu tidak ada Misi berarti Dari sekian Miliar manusia Sekian juta Manusia itu Dibeli Mana Allah ta'ala pun Melahirkan mereka Yang berfitrat suci Walaupun dengan Ratusan atau ribuan Mujizat Ada yang tertarik Ada yang tidak Nah disitulah Nampak ada Suatu karunia Karunia Allah ta'ala Dan tentunya Dengan ada Rencana ilahi Ada yang Kemenangan itu cepat Ada yang Kemenangan itu lambat Tentu Ketika kita Hendak menjual diri Pada Allah ta'ala Kita harus yakin Allah ta'ala itu ada Ya Itu dia Modal yang utama Sebetulnya Dari lahir saja Manusia itu Sudah Ditekankan Atau dihidupkan Nalurinya itu Ada Tuhan Ya Makanya kita lahir Dengan adanya Akikah Ya Kemudian kita Talbiah Diajarkan semua Kebaikan itu Supaya Insting kita ini Dihidupkan Ya Fitrah itu Naluri itu Kita lihat saja Bebek ya Begitu lahir Menetas dia Dia yang dilari Dicari itu air Ya Itu naluri dia Nah kita juga Orang yang terlahir Dalam keluarga Yang beriman Kekuatan daripada Doa Dan juga Keimanan orang tua Itu Ada imbasnya Kalau para nabi kan Sudah dinubuatkan Sudah ada Dari sejak lahir pun Sudah ditakdirkan Mukadar Nah jadi Disitu ada peran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah ada Masing-masing Sudah digariskan Artinya ketika Kita telah berbayat Kepada Menjual diri Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan suatu Keikinan Maha Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada Janganlah kembali Berbuat dosa Nah itulah Jadinya Adanya kita Sholat lima waktu Ada sholat jum'ah Ramadhan Haji Itu semua adalah Supaya kita diolah Jadi dibersihkan Wujud dan Keimanan kita ini Menjadi kembali Kepada fitrah Setan pun membisikkan Godaan Itu pun Kalau kita tidak istighfah Tasbih, tahmih, tahrim Itu memang Kita akan gagal Dalam kehidupan Artinya nasihat-nasihat Beliau itu Janganlah kita Kembali melakukan dosa Segala macam itu Yang tadi Bapak sampaikan Tentu Nasihat itu Tidak Ketika kita hendak Melakukannya Tidak semudah Membalikkan telapah tangan Betul Betul sekali Itu ada Suatu Suatu tekad Yang sangat besar Sepertinya kita Ini hidup Dahulunya itu Dihadapkan pada Gunung yang besar Tetapi setelah itu Ada tekad Saya harus melalui Gunung ini Makanya ada orang Kan begitu Beat Dikorbankannya Segalanya Keluarganya Ditinggalkan Ada suatu Revolusi Inkilab yang hakiki Yang besar Sangat luar biasa Hazrat Masimaut Di buku ini Juga menuliskan Was ta'in Dumi Sober Was sholah Bisa Bapak jelaskan Istianah itu Mohonlah pertolongan Bis sholat itu Was sabr itu Artinya sholat tadi itu Yang apinya selalu hidup Dan selalu ada rambatan Kalau dia tidak ada api Hanya Hanya ritual saja itu Tuhan menoleh pun tidak Tetapi kalau kita khusu Tadaru Dawam Tepat waktu Dan penuh dengan keimanan Itu hidup dia Otomatis dia akan Lilin kita itu Akan menyala Api kita pun Akan menjadi membarah dia Nah disitulah Yang harus kita itu Kata Rasulullah Sholatlah kalian Seperti kalian melihat Aku sholat Seakan aku melihat Ada wujud Tuhan Di sana Nah untuk melahirkan itu Para sahabat mengalami Kita ini kan jauh Dari beliau itu kan Nah jadi Riwayat yang seperti inilah Yang harus kita yakin Yang sudah dicantaukan Alhamdulillah Dengan baitu doanya Dengan beliau Pengabulan doa Doa yang luar biasa Itu satu Fakta yang nyata Dari pengalaman Rohani beliau Dan kemudian kita harus Bersabar untuk proses itu Ya sabar itu artinya Artinya Menjerang air saja itu Kedat punya waktu dia Tidak selalu begitu Nyala kompor itu Langsung dia mendidih Memang ada masa dia Karena proses Daya Kemampuan kita Capability kita Juga ada batasnya dia Nah ketika Allah Menjadikan itu Menjadi karunia Terjadilah Coba orang yang tadinya Mau membunuh Rasulullah Tiba-tiba ada semangat Yang begitu hebat Menjadi pejuang Islam Dan Mujahid besar itu Dan Rohaninya ditinggikan Memang itu ada Satu anugerah yang Luar biasa juga Dari Allah SWT Mengenai sholat tadi Sebagai suatu cara Melaksanakan nasihat-nasihat Hazrat Masyid Rasulullah SAW Beliau juga mengajarkan kita Cara berdoa Di dalam sholat Ya Doa itu tidak hanya Dilafalkan kita Dengan teks Atau Bahasa Arab saja Hazrat Masyid Rasulullah SAW Mengatakan Rintihan kamu Itu pun harus Kamu sampaikan Dalam bahasa sendiri Dalam perasaan sendiri Karena itu sebenarnya Setiap individu itu Harus mempunyai Ta'aluk bilah Ini kan sholatnya Rasulullah Seperti itu Tapi kita ini Yang penuh dengan dosa Kekurangan Keinginan Nah itu harusnya Daya Tangisan kita itu Harus jauh lebih Hebat daripada Rasulullah SAW Kalau beliau kan Dihibur dengan Wahyu Mujizat Pertolongan kan Nah Kalau kita ini Ya Tuhan Apakah doa aku Diterima Atau ditolak hari ini Didengar atau tidak Kan jarang kita berdoa Seperti itu Ya perasaan itu Ada kekhawatiran Ada kekhawatiran Itu bukan doalah Pasti akun kamu kabulkan Ya Akan kami kabulkan Tetapi Kita harus ada kekhawatiran Ya Tuhan Layakkah aku yang penuh dosa ini Nah Ketika merasa diri kita Sangat sengsara Sangat naif Itu ya Tuhan maha pengampun Di situ Ada Itu keyakinan Aku berada dalam Khayalan hambaku Oh Tuhan mampu Mendelet semua dosa kita Kenapa tidak Kita minta doa hari ini Artinya Dalam doa pun Harus ada keyakinan Bahwa Kata-kata akan mendengarkan Keyakinan Seperti itu Makanya Ketika orang yang sudah Berobat kemana-mana Pada satu titik Jenuhnya itu Dia berdoa Ya Allah Aku pasrah Aku serahkan Jiwaku Harta ku kayaan Segala hanya untuk Allah Ya Allah sembuhkan Kok tiba-tiba dia Besok lusa sudah sembuh lagi Itu ada sering terjadi orang yang Sudah Berserah diri sepenuhnya Kepada Allah Disitu dia Satu fal sahwa yang Selalu Islam Tunjukkan kebenaran Artinya Sebagai Bapak yang Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi Cara berdoa yang diajarkan oleh Hadrat Maslimau Tidak hanya dengan Teks-teks bahasa Arab Harus dengan bahasa lisan Bahasa kita sendiri Ya betul Tetapi Setiap kita harus punya Personal contact Dengan Allah Zatim Ta'aluk Artinya Hubungan pribadi Kalau kita Subhanallah Alhamdulillah Itu ada kenangan Dulu saya begitu Ketika Allah Membuka Pintu karunia Disitulah Karunia besar Saya dapatkan Jadi dia teringat dengan Saat-saat Dia menerima karunia Itu yang selalu Titik balik Turning point Yang akan Pantikan api Yang akan Menghidupkan Kenangan Yang indah Baik Kemudian Mengenai solat ini Hadrat Maslimau Bersabda bahwa Solat lima waktu itu Menggambarkan lima macam Perubahan Yang terjadi Pada diri setiap orang Pada masa percobaan Nah Mohon Bapak jelaskan Perubahan seperti apa Yang beliau maksudkan Sangat indah Sangat indah Beliau mulai dari Solat Zuhur Seperti hanya Orang yang dipanggil oleh Aparat negara Bahwa Anda Tertuduh Tersangka Pucat pasti dia Apa kesalahan saya Itu Ketika matahari Mulai tergelincir Ada satu panggilan Panggilan Itu dia mulai Merasa takut Dan memperbaiki diri Kemudian Asar mulai Dia dipanggil Ke pengadilan Dia merasa bahwa Ini Kasus ini Mulai disidangkan Atau ditelusuri Kemudian ketika Maghrib Makin Seakan-akan mendekati Pembuktian bahwa Beliau Dia adalah orang yang Bersalah Bersalah juga Disitu maghrib itu Tidak ada harapan Ketakutan Dan kekhawatiran Dan harapan Yang mulai hilang Ketika Isha itu Wah begitu panjang ya Seakan-akan Dia tidak akan terlepas lagi Dari Tuduhan dan Sangka Gelap gulita Gelap gulita Tidak ada pertolongan Dan bantuan Dari mana-mana Nah ketika Fajar datang Disitulah karunia Pertolongan Tuhan Bahwa Kamu hari ini Akan dibebaskan Karena ternyata Itu adalah Tidak ada Kebenarannya Dalam Apa pelajaran Atau hikmah Nah itulah Jadi waktu-waktu Yang ditetapkan Dalam itu Seakan-akan manusia Ketika menghadapi Suatu ujian Yang begitu beratnya Nah pada saat itu Tempat kita berdoa Dan bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sebagaimana alam Itu menunjukkan Kehidupan kamu Itu tidak Mapan seperti biasa Terang-benderang saja Tetapi disini Akan nampak bahwa Saat-saat untuk Berakhirnya Masa kehidupan ini Ada dengan Ujian-ujian Oleh sebab itulah Allah ta'ala Memerintahkan Solat lima waktu Di setiap saat itu Ada solat Kemudian Hadrat masih maut Bersabda Jadilah kalian Orang yang Mengendalikan Hawa nafsu Agar umur kalian Tambah panjang Dan memperoleh Keberkatan dari Allah ta'ala Apa maksud Dari sabda beliau ini Ini sebenarnya gini Orang jangan hanya Tenggelam pada Kesenangan dunia Atau harta yang Berlimpah itu Jadi harus ingatlah Ada batas nanti Dimana Dia akan berakhir Dan semua harta ini Akan diperhitungkan Oleh Allah Baik Bapak Diskusi kita sangat menarik Tetapi seperti biasa Waktu selalu Selalu membatasi kita Insya Allah ta'ala Kita akan melanjutkan Diskusi kita Pada kesempatan Episode selanjutnya Baik Pemirsa MT Dimanapun Anda berada Demikianlah Diskusi singkat kita Pada Episode kali ini Mengenai buku Bahteranuh Dimulai dari halaman 96 Hingga halaman 102 Mudah-mudahan Apa-apa yang telah Disampaikan oleh Narasumber ini Bisa menambah Wawasan kita Menambah pengetahuan kita Mengenai poin-poin Apa yang disampaikan Oleh hadrat masih maut Di dalam buku Bahteranuh ini Dan mudah-mudahan Bisa meningkatkan Keinginan kita Untuk semakin Menggali Buku-buku Karya Dari hadrat masih maut Saya Hafizur Rahman Mohon undur diri Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih